Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen nyangkut bareng seperti biasa teman-teman di akhir pekan tak akan update mereview sebentar ya untuk kondisi daripada market dan kira-kira minggu depan ada berita apa ya sehingga kita bisa prepare untuk teman-teman yang mungkin trading harian ataupun mingguan ya jadi hari hari ini tanggal 29 April teman-teman kita akan coba untuk review sebentar semingguan terakhir ada berita apa aja Nah setelah hari Senin Selasa itu masih dalam suasana liburan ya kemarin beberapa market masih cenderung off hari Rabunya kita udah dapat beberapa data penting terutama dari pidato berbagai Central Bank dari Eropa dan juga dari Inggris teman-teman kemudian ada data cukup yang terpenting dari Amerika Amerika Serikat di hari Kamisnya yaitu perihal PDB produk dem domestik bruto dari Amerika Serikat ini merupakan indikator apakah kondisi dari perekonomian Amerika secara keseluruhan itu lagi dalam kondisi bagus atau tidak setelah kita melihat data PDB nya ternyata nyungsep teman-teman PDB Amerika Serikat dari 2,6 persen itu turun sampai 1,1 persen ini berarti bahwa kondisi dari perekonomian Amerika Serikat secara menyeluruh itu tidak dalam performa terbaiknya bahkan cenderung mendekati zona resesi market kripto adalah market yang cukup tergantung sama market Amerika jadi kalau Amerika dalam kondisi yang seperti ini seperti sekarang ini ya dalam kondisi yang buruk tentunya akan berdampak secara tidak langsung terhadap market kripto karena market Amerika Serikat itu menyumbang market share paling besar buat kripto saat ini buat pasar kripto dan tentunya buruknya PDB dari Amerika Serikat ini menjadi sesuatu yang tidak begitu baik sebenarnya lalu di hari Jumat kemarin kita dapat beberapa data PDB untuk Eropa juga dan kurang lebih datanya juga menunjukkan sesuatu yang negatif jadi dalam kondisi ini PDB Eropa juga dalam posisi menurun 0,4 persen penurunan yang terjadi sebelumnya itu 1,8 persen sekarang turun jadi 1,3 persen artinya adalah secara keseluruhan negara-negara di dunia mendekati resesi jadi ya itu teman-teman ini menyebabkan beberapa aset hedging itu akan dapat good news seperti contohnya gold itu berpotensi untuk bullish dalam jangka waktu menengah kemudian logam-logam mulia yang lain seperti perak palladium, platinum itu juga berpotensi untuk menjadi salah satu aset hedging ketika dalam kondisi krisis atau resesi mungkin Bitcoin juga berpeluang mendapatkan momentumnya teman-teman sebagai salah satu aset yang bisa dijadikan pertimbangan karena memang cenderung tidak berkorelasi dengan aset yang lain jadi itu teman-teman kemudian hari Jumat kita juga dapat data soal PCE ini data soal inflasi ya inflasi mengenai barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh orang-orang di Amerika Serikat dari data PCE-nya menunjukkan terjadi tren penurunan dari sebelumnya 4,7 persen itu turun ke 4,6 tapi masalahnya adalah penurunan yang terjadi itu tidaklah sesuai dengan ekspektasi konsensus yang turun harusnya 4,5 persen ini meningkatkan indikasi The Fed masih bakalan menaikkan suku bunga 25 basis point lagi di next FOMC di tanggal 4 Mei 2023 jam 1 dini hari teman-teman jadi sisa ada 4 hari 8 jam ke depan sebelum FOMC meeting di minggu depan itu bakalan cukup penting untuk kita lihat karena data dari FOMC ini akan sangat berdampak sama yang namanya balance sheet kemudian juga kondisi daripada market saham, market crypto dan juga market gold tentunya jadi ya data minggu depan bakalan sangat penting teman-teman jadi itu sih beberapa data yang cukup penting buat disampaikan untuk posisi saat ini kalau kita lihat juga di minggu depan itu bakalan ada beberapa news yang mungkin cukup penting juga yang akan berdampak sama kondisi dari market kalau kita lihat dari data minggu depannya itu kita tanggal 30 April sampai 1 Mei itu masih dalam posisi hari buruh ya jadi pada liburan masih tanggal merah teman-teman event baru akan cukup penting itu di hari selasa sepertinya hari Senin tanggal 1 Mei itu juga ada data soal inflasi di Indonesia kalau kita lihat di sini mungkin akan berdampak sama market saham ya aku nggak tahu ini 1 Mei apakah libur, kayaknya selibur ya teman-teman market saham cenderung libur dan dari data itu cukup penting hari Seninnya ada PMI juga, Index Manager Pembelian Manufacture untuk Amerika Serikat ini akan sangat penting juga untuk kita melihat seperti apa kondisi daripada industri di sana kemudian ini Cina libur 3 hari ya market Cina libur 3 hari sampai 2 Mei itu tadi data inflasi, kemudian hari Rabunya itu tanggal 3 itu akan ada beberapa data seperti perubahan tenaga kerja non pertanian kemudian juga Index Manager Pembelian PMI untuk Amerika Serikat hari Kamisnya ada event penting FOMC meeting dan juga tentang keputusan dan juga pernyataan seperti pidato yang akan disampaikan oleh Gubernur Jerome Powell jadi siap-siap aja hari Kamis itu bakalan sangat penting teman-teman kemudian lanjut di hari Jumat itu ada pernyataan balance sheet buat Amerika Serikat dan data-data lain seperti ketenaga kerjaan non pertanian tingkat pengangguran juga buat Amerika Serikat jadi itu sih beberapa data penting yang mungkin kita bisa temukan nanti di minggu depan teman-teman nah dari beberapa news juga ya, kemarin baru aja 2 hari lalu kira-kira itu ada data soal First Republic Bank salah satu perbankan di Amerika Serikat yang sahamnya nyungsep sampai 50% ini adalah lanjutan daripada kasus-kasus perbankan sebelumnya dimana perbankan sekarang sudah pada tumbang karena kesulitan likuidasi luar biasa banget kalau The Fed masih bakalan naikin suku bunga lagi di tanggal 4 Mei ini bakalan meningkatkan resiko banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga bisa saja bertumbangan teman-teman jadi First Republic Bank akhirnya gonjang-ganjing dan The Fed melakukan rapat mendadak di hari kemarin perihal pembahasan daripada bagaimana menyelamatkan bank ini teman-teman tapi sampai sekarang belum ada berita keputusannya seperti apa kemudian ini data dari CryptoQuant ya kalau kita lihat dari datanya sebenarnya terjadi total kenaikan perdagangan untuk Bitcoin kalau kita lihat perdagangannya itu berada di posisi peak ini posisi yang cukup mirip sama seperti ketika Bitcoin berada dalam puncaknya atau dalam pergerakan all-time high-nya ataupun juga volume yang terjadi sekarang itu mirip seperti ketika Bitcoin itu menjelang fase bulis jadi ada dua indikasi sepertinya sih gak mungkin Bitcoin bakalan drop lagi karena ya kita dekat sama yang namanya halving di tahun 2024 sepertinya kita lebih mengarah kepada ini fase akumulasi dan ongoing untuk fase bulis teman-teman jadi beberapa data dari CryptoQuant ini cukup membantu ya dimana transaksi ternyata semakin meningkat kemudian beberapa indikator juga menunjukkan sebenarnya Bitcoin ini sedang berada dalam fase support Bitcoin price support level jadi dari beberapa postingan dari CryptoQuant sendiri menunjukkan bahwa secara on-chain data Bitcoin saat ini lagi dalam fase-fase bottomnya jadi kalau teman-teman masih bingung waduh ini kapan bisa masuk market ya sekarang khusus buat teman-teman yang mungkin niatnya buat swing investing ya jadi kalau yang lihat beli sekarang lihat besok udah naik ya enggak teman-teman tapi ini lebih buat para investor menengah ya mungkin 2 tahun 3 tahun itu lebih melihat bahwa level sekarang adalah level yang cukup ideal buat melakukan akumulasi jadi itu dari market Bitcoin kemudian dari fear and greed index posisinya sekarang masih dalam posisi greed artinya market cukup confident sama posisi dari pergerakan market khususnya market buat saat ini makanya kalau kita lihat dari posisi pergerakan Bitcoin itu enggak seberapa koreksinya kalau kita lihat dari pergerakan chart yang paling penting buat kita perhatikan saat ini adalah indeks dolar kenapa? karena indeks dolar akan bergerak sesuai dengan hasil FOMC nanti ketika the Fed masih bakalan naikin suku bunga itu berarti permintaan terhadap dolar itu masih berpotensi untuk menguat bisa jadi dalam jangka pendek indeks dolar masih bakalan ke trigger naik teman-teman dan kalau kita lihat dari beberapa indikator memang beberapa waktu indeks dolar ini tetap bertahan di kisaran support 101 ya 101 kemudian dari MACD nya juga udah tercipta golden cross dan sekarang posisinya cukup positif mungkin ke depan masih bakalan berpeluang untuk menguat ke level-level resistance seperti contohnya ke 103 jadi siap-siap aja mungkin indeks dolar masih bakalan ada kemungkinan naik nah kalau indeks dolarnya naik maka harus ada aset yang juga turun gold sementara dalam posisi yang korektif kalau kita perhatikan gold lagi berada di kisaran 1989 setelah gagal untuk menembus level 2000 sekarang posisinya udah cenderung korektif dari MACD menunjukkan hal yang korektif dari segi pergerakan pun juga kurang lebih sama ada beris marubozu yang mungkin menjadi indikasi bahwa gold berpeluang untuk koreksi untuk jangka waktu pendek jadi mungkin ya sampai bulan Mei atau sampai beberapa bulan ke depannya itu cenderung gold bakalan korektif tapi sepertinya gak akan lama karena memang peluang potensi terjadinya resesi meningkat pasti aset-aset seperti gold akan bulis dalam jangka waktu menengah kemudian dari Bitcoin gimana? Bitcoin sendiri kurang lebih posisinya masih cenderung strong di kisaran 29 ribu setelah beberapa hari sideways di area tersebut sementara belum terjadi koreksi yang cukup signifikan terus juga Bitcoin volume pendagangannya cukup bagus dalam 2-3 hari terakhir teman-teman meskipun hari ini dan juga kemarin itu agak turun ya karena mungkin dalam suasana weekend juga jadi market cenderung pada liburan dulu volumenya agak turun kalau kita perhatikan sementara kita mau menjelang closing timeframe weekly dan posisi pergerakan Bitcoin setelah minggu lalu kena dump ya kena prank Bitcoin naik ke 30 ribuan terus langsung di dump turun sampai 27 ribu sekarang berhasil recover balik lagi ke 30 ribuan tapi dalam 2 hari terakhir tekanan jual justru agak tinggi nah melihat posisi ini sebenarnya pergerakan Bitcoin masih cenderung korektif sepertinya berpeluang juga buat koreksi jangka pendek kembali apalagi kalau data daripada The Fed ini cukup mendukung jadi data soal suku bunganya yang akan dinaikkan 25 basis point di FOMC berikutnya jadi itu teman-teman kalau menurut saya sih overall jangka menengah Bitcoin masih bakalan bagus trendnya ke depannya berpeluang untuk menembus level 30 ribuan tapi untuk jangka pendek saya rasa bakalan korektif ya jadi mungkin akan ada peluang buat teman-teman yang mau cicil beli koin-koin apa yang teman-teman sudah lirik terus juga dari BTC Dominance kalau kita perhatikan posisi BTC Dominance nya agak naik dalam beberapa waktu ini memberikan kesempatan lagi buat para pencipta altcoin untuk mendapatkan harga murah tentunya jadi itu sih teman-teman dari pergerakan Bitcoin kalau kita lihat sedikit dari data seperti bond sementara pasar obligasi cukup menarik ya untuk sekarang kalau kita lihat dari beberapa data Indonesia sudah mulai mengurangi divisit capital and financial divisit mereka yang paling kerasa yang paling kerasi itu waktu di tahun 2022 akhir sekarang posisinya minusnya udah minus 4.34 million ya teman-teman jadi 4.34 million bahkan sebelumnya pernah di 6.000 million sekian jadi bisa dibilang kondisi perekonomian Indonesia sekarang sudah bagus dan kalau kita lihat dari data inflow juga dari asing itu sudah mulai masuk lagi ke saham Indonesia jadi sepertinya bullish on IHSG dan juga bond jadi itu sih beberapa data yang mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau menurut saya kita lagi mengarah ke fase perbaikan pemulihan ekonomi jadi dengan fase-fase ini diharapkan memang aset-aset risk itu akan recover dengan sesegera mungkin teman-teman jadi ya itu sih pembahasan buat segmen nyakut barang kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain ada kondisi lain buat dibahas bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar dan ya sekian aja akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.